Dari api neraka, jaga keluarga kita dari api neraka Dengan cara apa? Adibuhuhum wa'allimuhum al-sayro Kata kunci kemarin adalah Adibuhum wa'allimuhum al-sayro Nidik mereka, ajarkan mereka kebaikan Nidik mereka, ajarkan mereka kebaikan Jadi itu kata kunci daripada Kepu'am kusuhu wa'allimuhum al-sayro Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka Nidik mereka, ajarkan mereka kebaikan Jangan sampai kita lalai Untuk mengajarkan, mendidik mereka kebaikan-kebaikan Sehingga kebaikan itu akan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka Nah itu yang terus kita perjuangkan pada diri dan keluarga Karena kita ini sekalian Bertarung antara sisi baik, antara sisi buruk Ada Allah SWT Titipkan potensi baik Tapi juga ada potensi buruk dalam diri kita ini Fa'alhamalha Fujur roha Wa taqwaha Allah Tanamkan dalam diri kita ini Ada fujur, sifat fujur Sifat fujur itu sifat Tidak baik Sifat jahat Dan ada sifat taqwa Yang ditanamkan kepada kita Nah kalau ada faktor-faktor Yang memancing kita Untuk berbuat jahat Maka nyambung itu Nyambung dan Konek dengan sifat jahat kita itu nyambung Karena itu jangan dekat-dekat dengan kejahatan Karena kalau dekat-dekat dengan kejahatan Magnetnya itu kuat menarik kepada kejahatan Makanya Allah Berfirman Jangan dekat-dekat Kenapa? Nyambung, dekat Jadi sangat mudah orang Terpengaruh dengan perbuatan tersebut Kalau dekat-dekat bermain api di situ Itu juga dengan teman-teman Sampai Nabi bilang bahwa Al-Mar'u ala didi khalilihi Seseorang itu sangat tergantung dengan agama teman dekatnya Seseorang itu sangat tergantung dengan agama teman dekatnya Jadi kalau temannya baik Insya Allah ada pengaruhnya Dia ingin berbuat baik Tapi kalau teman-temannya tidak baik Jahat Itu juga sangat terpengaruh dengan peribadiannya Jadi kita perlu sekali untuk mengantisipasi Jangan sampai kata-kataku kemarin yang kita pelajari adalah Antisipasi perbuatan preventif Jangan sampai terjadi Nah sebelum terjadi jaga diri Jaga diri dan jaga keluarga dari api mereka Sebelum masuk mereka Maka jaga diri dengan tindakan-tindakan preventif Tindakan-tindakan preventif Apa tindakan preventifnya? Didik Didik Diri Didik keluarga dengan kebaikan-kebaikan Didik diri dan keluarga dengan kebaikan-kebaikan Insya Allah Kalau kita kenal banyak kebaikan Dekat dengan kebaikan Insya Allah kita akan Terbeslamat untuk melakukan kebaikan-kebaikan Itu kata kunci yang sudah kita pelajari pada tepat yang lalu Kemudian berikutnya Wahai orang-orang Wahai orang-orang kafir Janganlah kamu Mengumumkakan Alasan pada hari ini Sesungguhnya kamu hanya Diberi balasan Sesuai dengan apa yang telah kalian Terjakan Setelah Mengarahkan Ayat-ayat kepada Nabi Kemudian kepada orang-orang yang beriman Allah SWT Juga Memanggil Orang-orang yang tidak beriman Memanggil Dan menyeru Orang-orang yang tidak beriman Dengan istilah Dengan istilah Wahai orang-orang kafir Bapak sekalian Saya Sering sekali jelaskan kepada Mahasiswa Ungkapan kata-kata kafir ini Sama sekali Tidak Terkait dengan Mengejek Kemudian merendahkan Orang-orang yang tidak berislam Ini istilah Kafaro ini artinya adalah Menutup Jadi kafir itu Artinya adalah Menutup Menutup apa? Menutup Kebaikan-kebaikan Yang ada Di depan mata mereka Dari ajaran Islam Mereka Mereka tidak Membuka diri Objektif Menerima Kebaikan Yang ditawarkan Oleh Islam Padahal mereka Sejak Nabi-Nabi mereka itu Sudah Kalau ada Nabi datang Yang terakhir Nabi Muhammad Belajari Ikuti Begitu Nanti Kalau Muhammad Datang Membawa Risalah terakhir Ikuti Mereka Menutup Diri Itu arti Daripada Kafir Menutup Diri Dari Kebaikan-kebaikan Risalah Yang dibawa Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Padahal Nabi Muhammad Datang untuk Mengajarkan Untuk Menyeru Semua Manusia Makanya Awal-awal Al-Quran Turun Di Makkah Seruannya Kepada Wahai Sekalian Manusia Wahai Sekalian Manusia Jadi Istilah Kafir Ini Untuk Orang Yang Sengaja Menutup Menutupi Kebenaran Yang mereka Udah Tak Atau Benar Tapi Tidak Semua Orang Yang Tidak Beriman Dengan Islam Itu Harus Kita Istilahkan Dengan Kafir Boleh Kita Dikatakan Saudara Kita Sesama Manusia Saudara Kita Sesama Satu Daerah Kalau Istilahnya Adalah Sama-sama Ingin Berjuang Kepada Kebaikan Menperjuang Nilai-nilai Kebaikan Itu Tidak Istilah Kafir Tapi Ketika Mereka Menutupi Kebenaran Kebenaran Itulah Istilah Kafir Itu Berlaku Ketika Mereka Menutupi Kebenaran Maka Istilah Kafir Itu Berlaku Tapi Kalau Mereka Jadi Orang Baik Saudara Kita Seterjuangan Di Dalam Apa Dalam Menegakkan Kebenaran Kebersihan Nilai-nilai Kebersihan Itu Bisa Dipakai Bisa Dipakai Maka Di sini Adalah Orang-orang Yang Menutupi Kebenaran Orang-orang Yang Menutupi Kebenaran Mereka Tahu Itu Benar Tapi Mereka Tidak Mau Menerima Dan Tidak Mau Untuk Mengambil Nah Orang Yang Kayak Begini Kata Allah Lata Tadir Uyuh Sudah Tahu Baik Gak Mau Ngambil Kebaikan Jangan Nanti Baru Nyari Alasan Minta Maaf Di Hari Kiamat Jangan Nyesal Nanti Begitu Istilah Di Sini Jangan Nyesal Nanti Di Hari Kiamat Baru Menyesal Minta Maaf Minta Maaf Minta Di Ampuni Itu Istilah Begini Jangan Kalian Mengumumkakan Alasan Pada Hari Ini Jangan Kalian Mengumumkakan Alasan Pada Hari Ini Karena Itu Saudara-saudara Kita Yang Ingin Belajar Islam Kita Sangat Berbahagia Silahkan Belajar Secara Objektif Belajar Dengan Objektif Pelajari Dengan Cara Pandang Yang Baik Terbuka Ingin Mencari Kebenaran Insya Allah Ketemu Dalam Islam Insya Allah Ketemu Dalam Islam Nah Ini Ya 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 Yuhal Lazi Naka Wahai Orang Yang 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 Jangan Mencari Alasan Pada Hari Jangan Membuat Alasan Mengumumkakan Alasan Pada Hari Kenapa Hari Ini Tidak Ada Manfaat Maksudnya Hari Kiamat Bukan Waktu Untuk Nyari Alasan Tapi Masya Allah Islam Itu Sampai Umpamanya Di akhir Hayat Di akhir Hayat Lalu Mereka Menyatakan Diri Jelang Meninggal Dunia Itu Hapus Semua Dosa Mereka Itu Masya Allah Dalam Islam Itu Semua Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Manusia Yang Tidak Beriman Lalu Dia Beriman Bahkan Jelang Akhir Hayat Sekalipun Itu Akan Diterima Oleh Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Hapus Semua Dosanya Dimasukkan Dalam Suruh Allah Subhanahu Begitu Rahmat Dan Kasih Sayang Tapi Ketika Kesempatan Itu Selama Hidup Tidak Dipakai Selama Kesempatan Hidup Tidak Dipakai Lalu Untuk Beriman Untuk Memilih Islam Sebagai Ajaran Yang Sudah Menawarkan Kebaikan Lalu Nanti Menyesal Di Hari Akhirat Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Manfaatnya Nah Ini Sebenarnya Juga Bagian Daripada Antisipasi Atau Berpikir Secara Secara Apa namanya Secara Baik Secara Terbuka Objektif Untuk Mencari Kebenaran Silahkan Kaji Sebaik Baiknya Ajaran Islam Kaji Pelajari Sebaik Baiknya Ajaran Ajaran Yang Akan Menuntun Kita Semua Kepada Keselamatan Insyaallah Ketemu Insyaallah Ketemu Dengan Ajaran Terbaik Yang Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kalian Mengumumkakan Alasan Pada Hari Ini Jangan Kalian Mengumumkakan Alasan Pada Hari Oleh Karena Itu Tugas Kita Semua Untuk Menampilkan Islam Ini Terbaik Masyandara Kita Yang Lain Ada Kadang-kadang Orang Tidak Mau Masyandara Islam Ini Gara-gara Kita Jadi Jangan Sampai Kita Menjadi Fitnah Orang Lain Untuk Masyandara Islam Atau Nggak Suka Islam Gara-gara Kita Orang Islam Kayak Gitu Nggak Tertarik Mereka Untuk Masyandara Menampilkan Orang Tanggak Teman Temannya Kondisi Secara Umum Yang Mereka Lihat Sama Sekali Tidak Menunjukkan Bahwa Mereka Itu Menaksanakan Ajaran Agamanya Jangan Sampai Menjadi Fitnah Menjadi Penghalang Orang Yang Ingin Masuk Islam Kadang-kadang Melihat Kita Kita Menampilkan Islam Sebaik-baiknya Dalam Kehidupan Kita Dalam Segala Aspek Kehidupan Sehingga Orang Tertarik Untuk Mendapatkan Hidayah Lewat Perantaraan Kita Dan itu Besar Pahalanya Besar Sekali Satu Orang Saja Dapat Hidayah Dengan Perantaraan Kita Kata Rasulullah Lebih Baik Daripada Unta Merah Lebih Daripada Unta Merah Unta Merah Itu adalah Kendaraan Unta Yang Paling Mahal Paling Baik Paling Berkualitas Kendaraan Yang Paling Mahal Terus Dapat Satu Orang Dapat Hidayah Lewat Kita Luar Biasa Kita Tugas Kita Semua Menyampaikan Lewat Pesan Islam Ini Kepada Seluruh Manusia Kepada Seluruh Manusia Saya Sangat Yakin Bahwa Saudara-saudara Kita Siapapun Secara Umum Kalau Belajar Pasti Akan Menemukan Keindahan Di Dalam Agama Dan Ajaran Agama Islam Ini Inilah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seruan Depada Saudara-saudara Kita Yang Masih Belum Perkhidmat Yang Sengaja Menutup Diri Sudah Tahu Sudah Dengar Islam Itu Begini Begitu Sudah Tahu Kebaikannya Tapi Belum Memutuskan Untuk Menerimanya Mesih Ditutup Tutupi Kebenarannya Kalau Sudah Terasa Bahwa Merasakan Ada Keindahan Kebaikan Pada Agama Ini Terus Lanjutkan Buka Diri Buka Diri Belajari Lagi Buka Hati Insyaallah Allah Berikan Petunjuk Yang Terbaik Kehidupan Kita Semua Semuanya Kalian Hanya Diberi Balasan Dengan Apa Yang Kalian Telah Lakukan Jadi Pada Hari Kiamat Waktunya Bukan Minta Maaf Hari Kiamat Waktunya Apa Tanggung Jawab Mempertanggung Jawabkan Pilihan Pilihan Kita Selama Di Dunia Jadi Pilihan Pilihan Itu Dikasih Oleh Allah Di Dunia Gini Kalau Ngikut Ini Baik Kalau Ngikut Ini Nanti Celaka Sudah Di Dunia Untuk Memilih Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Baik Kalau Hari Kiamat Nanti Bukan Waktu Untuk Maaf 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 Gak Ada Lagi Kapan Batasnya Kapan Saat Kerompongan Penjawa Sudah Ada Di 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 Kerompongan Udah Lafas Sampai Di Sini Sudah Gak Ada Lagi Sudah Tombat Atau Nanti Matahari Sudah Terbit Dari Barat Sudah Gak Lagi Tombat Jadi Itu Kesempatan Kesempatan Untuk Kita Semua manusia Untuk Membuka Diri Supaya Memilih Yang terbaik Untuk Keselamatan Dunia Akhirat Kemudian Allah S.W.T. Berkirman Kembali Kepada Orang-orang Yang Beriman Ya Ayuhal Lathina Amanu Tubu Ilabbahi Tawbatan Nasruha Ya Ayuhal Lathina Amanu Tubu Ilabbahi Tawbatan Nasruha Wahai Orang-orang Yang Beriman Berkirman Kepada Allah Dengan Tawbat Yang Semurni Murninya Ayuhal Berkirman 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 Dengan Tawbat Yang Semurni Murninya Kembali Menjelaskan Disini Bahwa Orang-orang Beriman Itu Memang Bukan Orang Yang Tidak Pernah Melakukan Dosa Dan Kesalahan Dan Itu Nggak Ada Insan Itu Adalah Mahagul Khakor Manusia Terbatnya Kesalahan Dan Kelundan Dan Khilaf Jadi Nggak Ada Manusia Yang Yang Bersih Dari Dosa Nggak Ada Nah Oleh Sebabitulah Allah Yang Maha Tahu Tentang Siapa Manusia Itu Memerintahkan Untuk Bertolombat Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Sudah Membenarkan Nah Tadi kan Kalau Kal-Faru Itu Nutup Diri Kalau Yang Beriman Sudah Membenarkan Bahwa Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Itu Adalah Benar Berasal Dari Allah Sehingga Mereka Bersyahadat Maka Mereka Masuk Islam Mereka Masuk Islam Nah Ketika Mereka Sudah Masuk Islam Tidak Berarti Mereka Itu Murni Betul-betul Tidak Bersalah Tidak Tidak Ada Niat Tidak Ada Tidak Ada Nafsu Melakukan Kesalahan Tidak Juga Tetapi Mereka Sudah Sudah Yang Sudah Beriman Ini Ketika Mereka Melakukan Kesalahan Diperintahkan Tidak Tidak Dengan Tidak Tidak Semurni Murninya Secara Bahasa Tidak 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 Kembali Kembali ke mana? Ke jalan yang lurus Fitroh itu jalan baik, jalan yang lurus, yang benar Orang yang melakukan kesalahan tentunya menyimpang Menyimpang dari jalan yang lurus Dari jalan yang benar yang jadi Sebenarnya tujuan hidup itu dari awal sampai akhir itu ada tujuannya Ada jalannya untuk sampai ketujuan sampai ketika kita meninggal dunia itu Ada jalannya yang baik, yang ditunjukkan oleh Allah ini Jalan yang baik, yang menyampaikan kalian kepada tujuan Ada orang yang di tengah jalan dia belok, dia nyimpang Salah jalan sampai kesesat, sudah kejauhan, waktu terlalu lama Ada juga yang sekedar tergelincir Tergelincir, ini jalan benar, ternyata tergelincir Masuk sedikit ke mana, tergelincir Ada yang sudah menyimpang, ada yang sampai ke tersesat Nah itu semua diperintahkan oleh Allah untuk kembali lagi Nyari jalan yang benar Nah kembalinya manusia ke jalan yang benar itu namanya taubat Itu makna daripada taubat Jadi kalau disini sangat jelas bahwa orang mu'min itu bukan orang yang selalu bersih daripada kesalahan Tetapi Allah arahkan, kalau kalian bertobat, kalau kalian bersalah, cepat lakukan taubat Kembali kepada Allah SWT Bahkan Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid itu Berlari menuju Allah Jangan santai Untuk kembali itu jangan santai-santai Tapi berlari menuju Allah SWT Karena dengan berbagai macam cara Yaitu dengan istiwala, taubat, dan sebagainya Cepat-cepat kita Kadang kita berpacu dengan waktu Nah ini taubat dan nasuhah Taubat yang nasuh Yang sebenar-benarnya Yang semurni-murninya itu Memang persaratannya Itu adalah tiga Kalau terkait dengan hak sesama manusia Dengan dengan Allah SWT Saran pertama adalah Berhenti dari maksiat yang dilakukan Saran pertama Berhenti dari maksiat yang dilakukan Kita kalau mau taubat harus menyatakan diri berhenti Mengikrarkan diri untuk berhenti Meninggalkan maksiat yang dilakukan Yang kedua Menyesali perbuatannya Menyesali perbuatan tersebut Jangan sampai dia sampai Menikmati perbuatan tersebut Dia tidak Tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukan Yang ketiga Berketetapan hati Tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut Yang satu Tinggalkan maksiat Kemudian Yang kedua Adalah Kita menyesal Atau perbuatan yang kita lakukan Yang ketiga adalah Janji untuk tidak mengulangi kembali Kenapa? Bapak-Ibu sekalian Kalau kita tidak janji untuk mengulangi kembali Potensi dosa untuk dilakukan kembali itu besar Potensi dosa untuk dilakukan kembali itu besar Ada sifatnya Edik Ketagihan Ada sifat ediknya Orang bisa ketagihan melakukan dosa Ketagihan melakukan dosa Kalau tidak punya kesungguhan Kekuatan untuk meninggalkannya Bisa-bisa orang terus-menerus pakluk Menyerah dengan nafsunya Lalu menaati nafsunya Terus-terusan Terus-terusan melakukan kesalahan-kesalahan Dosa-dosa-dosa Oleh karena itu Allah SWT Merintahkan kemuslimin Untuk Untuk Segera Bertobat Dengan taubatan nasuhah Kalau melakukan kesalahan-kesalahan Tidak boleh nunggu lagi Nunggu lama-lama untuk bertobat Dan ketika Allah merintahkan sesuatu Berarti Allah suka dengan Perbuatan tersebut Jadi Allah Senang Orang-orang yang bertobat itu senang Allah Allah senang Dengan orang-orang yang taubat Dengan orang-orang yang taubat Dan Dengan orang-orang yang suka mengesihkan diri Sampai dalam sebuah hadis dikatakan Allah jauh Lebih bahagia Dengan taubat seorang hamba Dibandingkan seorang manusia Yang Berada di padang pasir Di padang pasir Dia istirahat Ketika istirahat Tidak sadar Ontanya itu pergi Tidak sadar Kalau orang-orang sudah pergi Meninggalkan seseorang Dia berada di padang pasir yang cukup panjang Itu tandanya mati Selamat mati Kenapa? Bekal semua di situ Naik di atas kendaraan itu Belumnya sudah habis Mati sudah Jadi Kemungkinan mati Lalu saat dia lagi Lagi sedih kayak begitu Tiba-tiba Di depan matanya Ontai itu datang Tiba-tiba Ontai itu datang Lalu dia mengatakan Saking bahagianya itu Mengatakan Ya Allah Engkau adalah Hambaku Dan aku Kodah Tuhan Saking Saking apa namanya Saking bahagia itu Saking bahagia itu Salah Salah ngomong Salah ngomong Saking bahagianya Kata Rasulullah Allah Lebih bahagia Dengan Torbat seorang Hambaknya Dibandingkan Seorang yang kehilangan Ontai pada pasir Sampai salah ngomong Begitu Jadi Allah senang Orang-orang yang bertobat Tanyakan sampai Ada orang yang pesimis Karena kebanyakan Berusaha Lalu pesimis Untuk bertobat Karena gak ada harapan Gak ada Sepanjang Tadi itu Sepanjang Nyawa masih Masih ada Kesempatan hidup Masih ada Gak ada pintu Tertutup Untuk Untuk bertobat Nah jangan Di bagian yang sebelumnya itu Nanti udah Nanti udah Dikubur Sudah di Di akhirat Nanti baru mau Nyesal gak bisa Maka cepat-cepat Bertobat Sebelum Sebelum Meninggal Nah Ini Cerita yang Cukup Panjang Dalam Hadis Nabi Menyatakan tentang Cerita lagi Cerita yang lain Yaitu Cerita orang yang Membunuh 99 manusia Habis Bunuh Orang 99 Ini Makin Ini dia Makin Pokoknya Orang Berbuat Salah itu Sebenarnya Makin Gak Tenang Semua Orang Melakukan Kesalahan Itu Gak Tenang Jadi Makin Gak Tenang Akhirnya Datang Kesalahan Seorang Orang Alim Orang Alim Tanya Aku Sudah Bunuh 99 Orang Boleh Mas Sihan Gak Tobat Orang Alim Bila Udah Parah Kau Ini Karah Sekali Gak Ada Tobat Ini Dibunuh Lagi Si Alim Dibunuh Lagi Gendep 100 Orang Gendep 100 Orang Dibunuh Lalu Makin Ketakutan Makin Gak Tenang Datang Lagi Ke Alim Yang Lain Datang Lagi Alim Yang Lain Lalu Dia bilang Gak Ada Yang Menghalagi Kamu Untuk Bertaubat Gak Ada Menghalagi Kamu Untuk Bertaubat Tapi Saratnya Kamu Tinggalkan Negeri Ini Bikin Kamu Kayak Ketagihan Melakukan Dosa Negeri Kamu Tinggal Di Tempat Ini Membuat Kamu Menjadi Ketagihan Berbuat Dosa Kamu Tinggalkan Negeri Ini Datang Lagi Sana Datang Lagi Dosa Lalu Dia Ikuti Nasihat Itu Berjalan Menurut Negeri Yang Disampaikan Oleh Gurunya Itu Dalam Perjalanan Meninggal Lalu Malaikat Azab Dengan Malaikat Muhammad Diskusi Ini tugas Siapa Ini tugas Siapa Ini tugas Malaikat Azab Tugas Malaikat Rahmat Saat Mereka Diskusi Ada Pendengah Kalau Gitu Ukur Jarak Tempat Dia Tinggalkan Dengan Daerah Yang Dia Datang Diukur Tenggalkan Dalam Hadis Itu Sama Jarak 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 Ditinggalkan Dengan Tempat Yang Ditatangi Jarak Jarak Sama Akhirnya Dapat Lagi Lihat Arah Bandannya Menghadap Kemana Ketika Jatuh Menghadap Tempat Yang Dia Datangi Atau Menghadap Arah Yang Dia Tinggal Jadi Ternyata Menghadap Arah Yang Menangani Masya Allah Belum Berbuat Apa-apa Baru Berjalan Untuk Menuju Tempat Yang Baik Luar Biasa Allah Yang Berikan Kesempatan Bagi Orang-orang Yang Bertobat Untuk Kembali Kepada Jalan Yang Murus Ketika Tobat Dilakukan Asal Bukum Ayuk Fira Al-Bukum Sayyid Al-Bukum Melkali Dan Merangkalinya Allah Ini Adalah Pasti Mudah-mudahan Ada Pasti Allah Akan Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Kalian Kesalahan Kalian Akan Dihapus Kesalahan Akan Dihapus Ketika Tobat Dihapus Secara Umum Dihapus Atau Ditutup Kesalahan Kita Sehingga Nggak Diproses Di Hari Itu Maksud Daripada Tobat Bahkan Memang Lebih Menghapus Disini Artinya Nutup Kesalahan Kesalahan Ditutup Sehingga Tidak Dilanjutkan Kasusnya Di Hari Kiamat Tidak Di Angkat Lagi Kasusnya Di Hari Kiamat Karena Memang Setiap Orang Dosa Dicatat Kebaikan Dicatat Semua Tapi Yang Ini Yang Orang Sudah Bertobat Ini Kasus Ditutup Sehingga Tidak Di Angkat Lagi Dan Tidak Dipermasalahkan Lagi Ketika Dihisak Nanti Pada Saat Hari Hisak Hari Perhitungan Itu Tidak Dicatat Tidak Dipermasalahkan Tidak Diatat Lagi Tidak 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 Menghindarkan Nabi Dan Orang Yang Beriman Bersama Dengan Dia Orang Yang Beriman Dapat Betul Betul Di Akhirat Itu Penghargaan Yang Sangat Luar Biasa Kalau Di Dunia Memang Kadang-kadang Orang Baik Dikatakan Jahat Bisa Dituduh Jahat Bisa Direndahkan Statusnya Itu Di Dunia Di Dunia Itu Tidak Bisa Dijadikan Standar Standar Ideal Tapi Ketika Di Akhirat Nanti Orang Beriman Itu Hari Itu Allah Tidak Akan Mengecewakan Tidak Akan Merendahkan Menghindarkan Orang Orang Yang Beriman Tinggikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Orang Orang Yang Beriman Nuruhum Yasa Bainai Dihim Wabi Ain Bani Sedang Cahaya Mereka Memancar Di Hadapan Dan Sebelah Kanan Mereka Cahaya Mereka Memancar Di Sebelah Kanan Atau Di Hadapan Mereka Dan Di Sebelah Kanan Mereka Nah Ada Sekalian Cahaya Di sini Adalah Cahaya Beneran Yang Dikirim Oleh Allah Kepada Orang Yang Beriman Nanti Di Hari Kiamat Akibat Atau Balasan Terhadap Amal Mereka Di Dunia Jadi Dunia Ini Ketika Mereka Beramal Nambung Cahaya Uduk Cahaya Najih Cahaya Sholat Cahaya Itu Nambung Cahaya Jalan Ke Masjid Ini Cahaya Semua Cahaya Nah Ketika Di akhirat Nanti Di Padang Masyar Itu Mereka Akan Berjalan Itu Dikasih Cahaya Kita Mereka Mereka Dikawal Oleh Cahaya Sehingga Nggak Gelap Mereka Mereka Nggak Gelap Depan Mereka Sehingga Mereka Terpandu Untuk Kemana Lalu Mengatakan Mereka Mengatakan Sempurnakan Untuk Cahaya Kami Minta Supaya Nggak Sampai Dikawal Di Padang Masyar Tapi Cahaya Ini Mengawal Mereka Sampai Kesirot Sempurnakan Cahaya Kami Karena Sirot Mereka Merlukan Cahaya Untuk Meniti Itu Dikasih Cahaya Lagi Dan Ampuni Kami Sehingga Mereka Selamat Di Mahsyar Selamat Nanti Di Selat Perintah Kau Maha Kuasa Sesuatu Nah Sekalian Ini Gambaran Kenapa Perintah Tau Batis Terjadi Awalnya Pada Urusan Berubah Tangga Yang Diceritakan Di Selat Tahrim Tapi Bisa Semua Masalah Yang Terjadi Baik Diri Kita Keluarga Kita Yang Lepas Kesalahan Kesalahan Itu Yang Berujung Kepada Permasalahan Keluarga Kalau ada Masalah-masalah Tau Bat Itulah Solusi Terbaik Insyaallah Kalau kita Semua Melakukan Kesalahan Tau Itu Peribadi Kita Akan Baik Keluarga Kita Akan Baik Yakin Bahwa Kebaikan Itu Adalah Allah Sombor Kalau Kesalahan Dosa Terjadi Masing-masing Melakukan Dosa Biasanya Rumah Tangga Akan Beratakan Rumah Tangga Akan Beratakan Akibat Daripada Dosa Di sini Diarahkan Untuk Jaga Diri Jaga Keluarga Kalau ada Kesalahan Beratakan Insyaallah Keluarga Kalian Untuk Keluarga Kalian Baik Kiri Kalian Baik Isteri Kalian Baik Suami Kalian Baik Anak Kalian Jadi Orang Baik Ini Berapa Hal Yang Kita Angkat Dalam Dalam Kanjian Kita Pada Hari Ini Mudah Buka 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 Yang Kita Buka 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 Satu Ketan Dan Nanti Jangan Buka 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 selamat menikmati selamat menikmati yang jelas kalau ada yang mengaku dapat merahyu, gak mungkin yang mengaku dapat misikan malaikat kita gak bisa yakin meskipun malaikat itu selalu menjadi peneman kita orang-orang baik itu akan ditemani oleh malaikat kalau kita langsung menyertakan diri bisa memastikan itu dari malaikat agak berat memahami bahasa-bahasa makhluk-makhluk lain juga itu adalah keperbatasan bahkan itu diberikan khusus kepada Nabi-Nabi khusus kepada Nabi Suhaiman alaihissalam oleh karena itu saya sih menyarankan pada jamaah sekalian cari ikuti yang pasti-pasti aja yang pasti-pasti saja ada Al-Quran ada hadis ada kajian yang mau kabar yang sudah memang diakui keilmuannya itu ada yang dikenujukan sayang kalau mengambil atau membelajar dari sesuatu yang gak jelas gak jelas selujukannya kenapa khawatir nanti ilmu kita gak akan kepaas waktu kita habis cari ilmu yang berapa bahasanya terima kasih Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz saya mau bertanya Ustaz saat ini kan banyak fenomenan dalam pergaulan mungkin kalau ada ngobrol itu setelah itu menghibahin orang jadi itu bagaimana Ustaz kalau saat ini kita kan dicarakan kebukan orang sedangkan kita ini kan maling maksudnya kalau gak mau minta maaf itu kan malu bagaimana caranya kalau saat ini kita minta maaf dengan orang yang kita bicarakan keburukan tadi itu maka di akhirat itu pahala kita akan diambil oleh orang tersebut penjelahnya terima kasih penjelahnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz ini bertulang kata orang jadi memang ini memang luar biasa nah memang tadi syarat kelebat secara umum kelebat tadi umum itu tiga tadi tiga menyesal kemudian meninggalkan masjid sekali kemudian berjanji untuk tidak melakukan lagi tapi memang melibatnya terkait dengan sesama manusia disebutkan di dalam beberapa fatwa itu kalau syaratnya dengan hak sesama muslim maka memang harus mengembalikan haknya memanya kalau harta kembalikan hartanya kalau darah maka ada kisosnya kemudian kalau nama baik maka kita minta dihalalkan namanya apa namanya kita ngomongkan kawan minta maaf dan sebagainya jadi tapi kalau tidak mampu untuk mengatakan itu yang paling tinggal dunia atau jauh orangnya dari tempat itu maka kalau masih bisa dibilang jangkau dengan WA dengan tulisan minta maaf dan sebagainya menyampaikan nah seperti itu insyaallah bagian-bagian gak mampu dengan cara dengan cara dengan cara langsung boleh dengan cara tulisan bisa dilakukan intinya memang apa namanya itu hal yang harus dilakukan tapi juga kalau sahabat gak mampu juga seperti itu maka ganti dengan cara memuji dia cari perbuatan yang baik-baik jangan menjelekkan mereka puji orang-orang tersebut tampilkan yang baik-baik dari mereka untuk mengganti kata-kata yang terkait yang menjelekkan mereka nah itu yang bisa kita lakukan untuk combat daripada riba berapa yang tersebaikan terkait dengan tempat layak yaitu yang terdapat dan khas hari wabarakat kita semuanya bagi jamah rakit insyaallah kita lanjutkan dengan selamat pada tahun-tahun yang udah di itu kita mencapai jahat pukul dan hilat sehingga juga kita menerangkan sama waktu sehatan dengan sehat dalam kita kita tutup majusin dengan menjah terhadap hati kris mbah yuk lalame bismillah Allah rauh 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 Terima kasih.